Selamat pagi Bapak Ibu serta Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam Rehat Toraya edisi Kamis 30 November 2023 Sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa kita berdoa Allah Bapak kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan Terima kasih bahwa pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh kesehatan Terlebih nafas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami Saat ini ya Tuhan kami akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan Layakkan kami Tuhan sehingga kami boleh memahami, mengerti apa yang Tuhan maksud dari firman kebenaran-Mu Tuhan Ini doa anak-Mu dalam Kristus Yesus, Haleluya, Amin Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas Pasal 1 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-25 Firman Tuhan untuk kita semua Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis Pada saman Herodes, Raja Judea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abiyah Istrinya juga berasal dari keturunan Harun namanya Elisabeth Keduanya adalah benar dihadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya Zakaria melakukan tugas keimaman dihadapan Tuhan Sebab ketika diundi sebagaimana lasimnya untuk menentukan imam yang bertugas Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam baik suci dan membakar ukupan di situ Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut Tetapi malaikat itu berkata kepadanya Jangan takut hai Zakaria Sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu Dan haruslah engkau menemai dia Yohanes Engkau akan bersuka cita dan bergembira Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras Dan ia akan penuh dengan roh kudus Mulai dari rahim ibunya Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Alam mereka Dan ia akan berjalan mendahuli Tuhan dalam roh Dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya Jawab malaikat itu kepadanya Akulah Gabriel yang melayani Allah Dan aku telah diutus untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu Dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari Dimana semuanya ini terjadi Karena engkau tidak percaya akan perkataanku Yang akan nyata kebenarannya pada waktunya Sementara itu orang banyak menantikan Zakaria Mereka menjadi heran Bahwa ia begitu lama berada dalam baik suci Ketika ia keluar Ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka Dan mengertilah mereka Bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam baik suci Lalu ia memberi isyarat kepada mereka Sebab ia tetap bisu Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya Ia pulang ke rumah Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya Mengandung dan selama lima bulan Ia tidak menampakkan diri katanya Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang Amin Firman Tuhan Bapak ibu serta saudara-saudari Yang terkasih dalam Yesus Kristus Renungan kita pada pagi hari ini Diberi judul Tuhan melihat hatimu Dari pembacaan kitab Injil Lukas Pasal 1 ayatnya yang ke-6 Menceritakan Zakaria dan Elizabeth Sebagai hamba Tuhan Yang hidupnya tidak bercacat Dalam ketaatan hidup mereka kepada Tuhan Mereka tidak mempunyai anak Sebab Elizabeth mandul Dan usia keduanya sudah tua Kehidupan keagamaan Zakaria dan Elizabeth sangat baik Karena mereka dibunarkan di hadapan Tuhan Zakaria adalah seorang imam yang setia Akan tetapi penilaian orang terhadap keluarga mereka itu kurang Karena keduanya tidak mempunyai anak Ayatnya yang ke-25 mengatakan bahwa Tuhan berkenan menghapuskan aibnya Aib yang ia maksud adalah Keadaan mereka yang tidak mempunyai anak Dan dinilai tidak baik dan kurang Oleh orang di sekitar mereka Menyikapi penilaian orang lain yang tidak baik Tidak mematahkan semangat pelayanan Zakaria Ia tetap mengerjakan tugas keimanannya Sekalipun dinilai kurang Ia tahu pasti bahwa Tuhan yang melihat hatinya Bukan manusia Dengan demikian Ketika Tuhan menyatakan kelahiran Yohanes bagi mereka Berita itu menjadi berita kesukaan bagi semua orang Kehidupan kita saat ini Selalu berhadapan dengan penilaian orang Apa yang dilihat manusia Tidak sama dengan apa yang dilihat oleh Tuhan Ia melihat hati Tahu ketika kita taat atau kita memberontak Menembus seluruh hidup Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapannya Ia yang melihat hati kita Ia juga lah yang melihat hati Zakaria dan Elizabeth Patutlah kita menjaga hidup ini Berkenan kepadanya Dan tetap memperjuangkan setiap kebaikan Ia mengenal hatimu dengan baik Mungkin kebaikan yang kita tabur Dianggap buruk oleh orang lain Tetapi penilaian Tuhan lah yang terpenting Jangan menyerah Lakukan yang terbaik untuk Tuhan Tuhan memampukan dan menolong kita Amin Mari kita satu dalam doa kita Berdoa Terpuji namamu Tuhan Terima kasih Tuhan Kami sungguh bersuka cita Bahwa pada pagi hari ini Kami boleh dibaharui akan Kebenaran firmanmu ya Tuhan Biarlah firman kebenaranmu ya Tuhan Mengambil bagian di dalam setiap langkah kehidupan kami Ya Tuhan kami akan kembali dalam kehidupan kami masing-masing Tolong kami ya Tuhan dalam setiap aktivitas Pekerjaan kami Pendidikan kami ya Tuhan Begitu pun pelayanan-pelayanan selanjutnya ya Tuhan Berkati kami Berikan kami kesehatan Kekuatan Sehingga kami senantiasa Boleh melayani Tuhan Dan selalu takut akan Tuhan Ya Tuhan ini doa anakmu dalam Kristus Yesus Haleluya Amin Terima kasih sudah mendengarkan rehat hari ini Tuhan senantiasa menolong dalam Menjalani kehidupan kita masing-masing Tuhan Yesus memberkati Amin Terima kasih sudah menonton